Angin puting beliung kembali menerjang wilayah Kabupaten Bangka Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangka Nursi mengatakan Kerusakan puluhan rumah tersebut terjadi di tiga kecamatan Di antaranya Sungai Liat, Pemali, dan Riau Silip Berdasarkan data, ada sebanyak 70 unit rumah yang rusak Diakui Nursi, tim sudah ke lapangan memberikan sejumlah bantuan seperti terpal Guna menutup atap rumah sementara, sembari menunggu bantuan dari pemerintah daerah Bencana alam terjadi di nihari sekitar Di awali hujan disertai angin kencang yang melanda sejumlah daerah di Bangka Kalau puting beliung tidak bisa kita prediksi dia Atau memang sudah pernah terjadi sebelumnya Jadi alur itu adalah alur puting beliung Maka sebenarnya masyarakat kalau tahu itu harus memindah dari anu itu Jangan dirikan rumah Jadi kalau puting beliung memang kebanyakan tidak bisa di prediksi secara ini Tiga kali ini Tiga kali ini Berarti langkah pertama kemarin kita yang ini Kita begitu ada ini Kalau dari BPPD begitu ada laporan kita turun ke lapangan Kita hadis pasif Memang SOP kita masangan terpal Pasang terpal memang kita ada terpalnya Jadi pasang terpal Jadi baru misalnya Kita Mungkin Keluarga desa mengajukan permohonan Untuk bisa bantuannya Dina Sosial Bangka bersama pemerintah kecamatan dan pemerintah desa Telah melakukan pencegahan dan pendataan terhadap rumah warga yang terdampak Bencana di tiga kecamatan terjadi karena wilayah tersebut merupakan jalur lintasan angin puting beliung Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan Terima kasih